Ini Amar, Audina, dan Simungil Adela. Keluarga kecil ini tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Sekilas mereka tampak seperti umumnya keluarga di Indonesia. Namun kenyataannya jauh dari itu. Pernikahan Amar dan Audina tak memiliki cetatan sipil, sehingga tak diakui dan dilindungi negara. Begitu pula Adela yang hingga kini belum mengantongi akta kelahiran. Penyebabnya hanya satu. Amar yang keturunan Afganistan dan Suriah adalah seorang imigran ilegal. Saat Amar berusia 6 tahun, keluarganya melarikan diri dari Taliban. Mereka terdampar di Sumbawa, Indonesia tahun 2000. Meskipun sudah mengaku sebagai pencari suaka, namun suaka mereka ditolak. 23 tahun sudah, keluarga Amar terkatung-katung di Indonesia, tanpa dokumen keluarga negara apapun. Termasuk saat mereka menghabiskan 12 tahun di Manado. Kendati begitu, Amar dan Audina tetap berusaha mempertahankan rumah tangga mereka yang bermula dari sebuah kisah cinta di Kampus Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi tahun 2016. Ya ketemu di kampus waktu itu cuma ya iseng-iseng ngerayu ya ternyata kenalan. Akhirnya minta umum. Waktu itu belum WA sih, masih BBM. Membelik beri lah, masih zaman-zaman. Ya kenalan-kenalan ya terus ternyata cocok. Orangnya pengertian, bisa menerima situasi saya dan keadaan saya. Bahwa status saya ini bukan warga negara Indonesia. Dia bisa menerima. Kemudian saya di sini hidupnya tertekan, gak bebas. Dia juga bisa menerima keadaan bahwa dan situasi ekonomi dan kehidupan saya juga ya mau dibilang juga sangat-sangat rendah lah. Gak pas-pasan juga. Kalau pas-pasan ya mungkin bisa. Tapi ini dibawa pas-pasan lah. Dia bisa mengerti dari semua aspek itu. Dia bisa mengerti. Lalu mengapa Audina bisa menerima keadaan itu? Gak tahu juga sih. Emang mungkin jodoh setelah. Jadi bisa aku dapat, baru menikah begitu. Mungkin cari tantangan baru. Amar dan Audina kemudian bertunangan pada Agustus 2019. Namun, rintangan menghadang jelang pernikahan. Kantor urusan agama setempat tak bisa membuatkan mereka buku nikah karena Amar tak punya bukti identitas apapun. Ya harapannya waktu itu juga kalau mungkin bisa menikah, bisa jadi dapat WNI, bisa jadi warga negara Indonesia. Ternyata juga gak segampang itu. Malahan jadi lebih susah, lebih ribet. Waktu itu intinya udah blank pikiran. Nanti ya kita putuskan nikah agama dulu. Akhirnya kita ke rumah Pak Ustadz yang kebetulan Pak Ustadznya itu ketua MUI Sulawesi Utara. Jadi beliau yang menikahkan kami di kediamannya sendiri. Dan akhirnya sampai hari ini masih statusnya kemenikah agama. Setelah menikah pada 2020, Amar diterima di rumah orang tua Audina di daerah Karombasan, Manado. Mereka hidup rukun meski berbeda agama. Amar dan Audina adalah Muslim, sedangkan ibu dan adik Audina Kristen. Pada 10 Oktober 2020, pasangan itu dikaruniai Adela. Gadis mungil itu pun menjadi ratu bagi Amar dan Audina yang selalu membanjirinya dengan kasih sayang. Namun dibalik lucu dan imutnya bocah mungil ini, masa depan Adela tak jelas. Amar dan Audina tak memiliki kartu keluarga. Sehingga Adela pun tak bisa mendapatkan nomor induk kependudukan maupun akta kelahiran. Artinya, ia tak akan bisa mengakses segala macam lainan publik, dari kesehatan sampai pendidikan. Gak punya, satu cuma punya surat keterangan lahir aja, dari rumah sakit. Tidak ada titik terang, karena ya gak punya, papanya gak punya KTP lah, gak punya kartu keluarga, gak ada hukum nikah, gak jelas katanya. Atau pasport, atau apa gak punya, kan gak punya apa-apa ya, bodong lah istilahnya. Gak punya apa-apa, jadi waktu itu sempat dibilang ya nanti kalau mau dibuatin akta kelahirannya. Tapi bapaknya gak bisa dicantumkan. Jadi cuma ibu kata, oh, berat itu. Masa anak saya gak dicantum? Gak maulah saya. Karena anak saya ini lahir, gak punya status apapun. Jadi gak punya orang, belum punya akta kelahiran, gak tahu dia punya bapaknya siapa, mamanya siapa. Karena kan belum ada surat. Jadi nanti itu bisa saja, nanti semua orang bisa ngeklaim ini anak mereka. Karena kita gak punya apa-apa, bang. Sejatinya, Adila tak perlu melalui keadaan sulit seperti ini. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negara menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI merupakan WNI pula. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Rona Lumbun, pun menyatakan. Namun Amar tak mau mengambil jalur ini. Satu-satunya jarang keluar yang ia yakini adil bagi masa depan Adila sekaligus keutuhan keluarganya adalah pemberian status WNI baginya alias naturalisasi. Masalahnya, naturalisasi tak mudah. Sebab hukum keluarga negara dan keimigrasian di Indonesia tak mengizinkan naturalisasi bagi imigran ilegal. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi saudara-saudara Amar, terutama yang perempuan seperti Zahra, adik sepupunya. Awalnya kita pikir kalau menikah sudah boleh itu. Ternyata itu DP aturan tetap tidak berlaku untuk orang karena orang tidak punya dokumen-dokumen yang bisa pindah ke warga negaraan. Posisi sekarang kan stateless. Itu tidak ada di aturan Indonesia. Ternyata kita baru tahu sih itu. Kalau mau cari pasangan, kalau tidak ada penghidup ke depan rempung seperti itu, Zahra ini mau sih. Kalau datang-datang kemarin, tahu laki-laki dari mana, sedangkan hak dasar saja dia ini boleh kasih. Dokumen pemerintah itu kan dapatnya artinya betul-betul diakui sebagai istri. Dia tidak bisa kasih untuk menikah sama hujungan. Hujungan juga sudah hidup. Keadaan ini pula yang membuat Fatima, adik kandung Amar, bahkan enggan sekedar berpacara. Tidak pernah. Cuma ada orang panggil, kita selalu bilang tujuan dari pacaran kan buat menikah. Kalau tidak mau niat menikah, itu tidak bisa. Kalau mau pakai cuma menikah secara agama, kita ini mau lagi tertakut. Kan tidak bisa 100% percaya awal-awal. Kita selalu bilang, tapi teman-teman kita ini kasih yang beda. Kita bilang, karena mau suka siksa. Karena hidup siksa setengah mati. Kan terlalu surah satu, sudah juta colok kedua kali. Di sisi lain, Amar masih sangat berharap bisa mendapatkan status WNI. Ia tak mau terpisah dari Audina dan Adela. Di samping itu, ia sudah merasa sangat Indonesia, karena sudah mengenyam pendidikan hingga pasca sarjana di Indonesia. Harapan yang dari hati-hati sih sebenarnya sudah nyamanan sekali di Indonesia ini. Segalanya memang perfect lah buat saya. Indonesia itu bagaikan itu mungkin titipan dari sang ilah itu, surga yang diturunkan di muka bumi itu. Terus terang, keliling aja ini dunia. Kalau dapat masyarakat seperti orang Indonesia itu, tidak akan dapat saya rasa. Sempat ketemu waktu itu adik saya, sempat ketemu dengan Pak Mahfud. Dia juga bilang, ini sudah jadi kearifan lokal, bisa pakai ijasa dasarnya, ijasa dari TK. Kan kamu di sini kasih tunjuk aja dari TK. Itu kan membuktikan bahwa kamu dari TK sudah di Indonesia. Sampai selesai master. Jadi harapan saya kalau pemerintah Indonesia bisa lah, dengar lah suara-suara kami ini. 23 tahun saya tinggal di Indonesia. Sudah saatnya lah Indonesia ini memberikan status. Kasian juga anak dan istri saya. Itu kan anak dan istri saya juga menjadi tahu jawab negara. Terima kasih.